Mengwarnai TMMD reguler ke-109 di Karanganyar, BLK Karanganyar ajarkan warga Jatiwarno membuat roti kering dari bahan hasil pertanian. Hasil olahan roti rencananya akan ditampung dan dipasarkan pihak BLK Karanganyar. Warga Jatiwarno mendapatkan ilmu bagaimana cara membuat roti kering dari bahan hasil pertanian. Kegiatan penyeluhan BLK ini diselenggarakan di Balai Desa Jatiwarno, Kejamatan Jatipuro, Kabupaten Karanganyar. Warga masyarakat menyimak penjelasan pembuatan roti dengan seksama. Usai dijelaskan secara detail cara pembuatan roti, warga diajari cara membuat roti dengan praktek langsung. Diharapkan usai penyeluhan tersebut, masyarakat bisa membuat roti kering dan usaha sendiri. Supaya pelatihan ini merupakan sarana untuk menambah ilmu dan keterampilan agar nantinya mampu meningkatkan pendapatan masyarakat Jatiwarno. Fungsi pelatihan yang kami laksanakan di sini, pertama kita kerjasama dengan TMMD reguler ke 109, kodem 0727. Ini manfaatnya antara ini kita adalah ingin menciptakan lapangan pekerja. Itu dalam jangka panjang. Minimal ya bisa manfaatkan untuk keluarga sendiri dulu. Jadi harapannya setelah pelatihan, peserta akan bisa mandiri sehingga bisa menambah income keluarga. Karena ini pelatihannya adalah sangat singkat hanya 2 hari, karena dalam rangka TMMD ini, sehingga produk-produk yang kami berikan adalah produk yang istilahnya singkat. Jadi kalau memang masyarakat khususnya di Kabupaten Karanganyar ini, mau ingin memperlebih-perdalam lagi ke produk-produk lain maupun bidang-bidang terampilan yang lain, itu bisa ikut pelatihan di balai latihan kerja di Kabupaten Karanganyar. Dari Karanganyar, Rubadi, IMTV Jawa Tengah melaporkan.